Assalamualaikum, halo Youtube Ini adalah drone selfie lipat Saya sebut saja dalam bahasa Indonesia YH19HW versi kamera 2MP Yang datang dari RC Moments Harga Rp 613.000 plus ongkos gerim Fiturnya cukup banyak Seperti FPV, HD camera, reversal, headless mode, gravity sensor, track navigation, dan yang lainnya Seperti apa kemampuan nyata dari drone kece yang bisa dibilang cloningnya DJI Spark ya? Bener gak? Mari kita mulai Unboxing dulu ya kan Bentuk kotak berwarna abu Kemudian ada penampakan drone, 19HW-nya Lalu di bagian sisi ada keterangan kamera 2MP yang tercentang Di dalam kotak saya menemukan buku panduan manual Dan selembar kertas cara menggunakan aplikasinya yaitu YHFAP Selanjutnya ada transmitter yang bentuk dan tampilannya mirip transmitter miliknya DJI Spark Ukulannya cukup kecil tapi pas buat dipegang untuk sekelas drone selfie Selanjutnya ada 2 stick yang lembut lah saat diputar-putar Lalu di bagian atasnya ada antena tapi ini bukan antena beneran ya kan? Cuma aksesoris biar tampilannya makin tambah ganteng Lalu ada beberapa tombol lain seperti headless mode, return to home, on off dan yang lainnya Selanjutnya ada smartphone holder yang bisa ditarik ke bawah kayak transmitter DJI Spark lagi Saya suka smartphone holder seperti ini praktis jadi gak usah dibongkar pasang dan mudah masuk ke saku atau kantong kecil ya Selanjutnya ada 1 buah kabel micro USB, 1 buah obeng dan 2 buah pelopeler A dan B cadangan Terakhir ini dia YH19HW berwarna putih yang tampilannya sekilas seperti DJI Spark Bener gak kan? Terlihat cukup kokoh dan berisi meskipun dengan berat hanya 152 gram Lengannya mudah banget untuk dibuka dan dilipat Di bagian atas saya menemukan 1 tombol on off lalu ada tulisan drone-nya Lalu pada bagian depan ada kamera 2MP yang bisa kita atur ke atas dan ke bawah sesuai kebutuhan saat naik nanti Drone ini bertipe motor brush lalu ada lampu LED di setiap housing motornya Di bagian bawah saya menemukan 4 landing skit kecil yang dilapisi karet Cukuplah ukurannya segini Pindah ke bagian belakang ada baterai modular 3,7V dengan kapasitas 800mAh yang bisa terbang sekitar 7-8 menitan Oke itu semua isi yang ada di dalam box Tapi sebelum mulai bermain kita download terlebih dahulu aplikasi YHFFV dengan cara memindai kertas tadi atau langsung saja download dari Playstore Selanjutnya jangan lupa pasangkan 3 buah baterai AA ke transmitter dan pasangkan HP ke smartphone holder seperti ini Sekarang mari kita lihat bagaimana kemampuan burung ini saat terbang Seperti biasa hidupkan drone kemudian transmitter lalu tarik stick kiri dan kanan ke sudut bawah untuk menghidupkan motor Mari kita mulai Terima kasih telah menonton! YH-19HW memiliki beberapa fitur yang sudah saya sebutkan tadi Di transmitter kita bisa mengontrol drone untuk masuk ke mode speed di tombol depan Kemudian headless mode, emergency stop dan return to home Termasuk untuk merekam dan memfoto bisa melalui tombol di bagian depan transmitter Dan hasil dari kamera 2MP saat memfoto dan mengambil video menurut saya baguslah Terutama saat lagi cerah dan hasilnya akan langsung tersimpan ke smartphone kita seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!